selamat menikmati 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 planet-planet siswa dapat membedakan beberapa benda langit, jadi benda langit itu apa saja, kemudian perbedaannya antara satu dengan lainnya apa baiklah satu persatu kita bahas di sini anak-anak, sistem tata surya itu berada pada sekumpulan benda-benda langit seperti bintang-bintang dia berkumpul di sana, namanya adalah galaksi bimasakti jadi kumpulan dari bintang-bintang itu namanya adalah galaksi bimasakti sistem tata surya di sini terdiri dari tiga bagian mulai dari matahari planet-planet yang juga benda-benda langit sebelum kita lanjutkan, matahari kita menemukan manfaatnya matahari kita bisa menyaksikan matahari setiap hari sekarang kita membahas tentang planet, kita berada pada planet iya, betul kita berada di planet bumi satu-satunya planet yang kaya dengan oksigen dan juga air yang bisa ditempati untuk hidup yaitu adalah bumi sedangkan benda langit itu apa Bu? baik, kita akan bahas selanjutnya pada slide berikutnya nah, matahari matahari di sini merupakan pusat dari tata surya ya, matahari merupakan satu dari seratus miliar bintang di dalam galaksi Bima Sakti jadi di sana itu terdiri dari banyak benda-benda langit bintang-bintang itu banyak nah, kenapa yang nampak itu matahari? nah, karena matahari merupakan salah satu bintang yang paling dekat dengan bumi sehingga nampak oke nah matahari kalau bumi punya gravitasi bumi kalau matahari juga punya gravitasi matahari gravitasi matahari sebesar 28 kali gravitasi bumi ya 28 kali sehingga benda-benda yang ada di langit di sana melintas sesuai dengan orbitnya orbit itu apa? orbit itu adalah garis ini garis edar jadi ketika benda-benda langit ini bergerak dia mempunyai lintasan nah, lintasan untuk bergerak ini namanya adalah orbit nah, manfaatnya matahari banyak sekali sebagai sumber kehidupan makhluk hidup di bumi ya siapa sekarangnya tidak membutuhkan matahari? tidak ada semua makhluk ciptaan Allah membutuhkan matahari mulai dari tumbuhan butuh untuk fotosintesis kita, manusia butuh sekali matahari ya ketika ada siang ada malam nah, tumbuhan untuk fotosintesis hewan juga gitu nah, selanjutnya matahari terdiri dari beberapa lapis ya lapisan matahari ada namanya corona bukan hanya virus ya jadi corona virus corona itu diambil dari istilah corona corona itu sudah ada istilah corona itu sebelum ada virus jadi corona itu adalah lapisan luar atmosfer matahari bentuk corona seperti makota dengan warna keabu-abuan dan bisa terlihat saat terjadi gerhana matahari total ya jadi ketika gerhana matahari total bagian bumi ya mata cahaya matahari itu kan tertutup oleh bulan sehingga sehingga dari bumi tidak nampak matahari bagian lapisan ini nanti akan kelihatan ketika ada gerhana matahari total jadi seperti cincin melingkar seperti itu nah komosfer bagian dari komosfer ini adalah lapisan di atas fotosfer dan bertindak sebagai atmosfer matahari fotosfer adalah bagian permukaan matahari dan inti matahari yang ada di dalam sini adalah lapisan paling dalam dari matahari dan tempat berlangsungnya reaksi fungsi yang menghasilkan energi bagi matahari ya seperti itu nah anak-anak jadi kalau misalnya diurut lapisan dari yang terlubar itu terdiri dari corona komosfer fotosfer dan inti matahari sebaliknya inti matahari fotosfer komosfer corona itu adalah kebalikan ya dari urutan paling dalam selanjutnya kita pada planet nah ada berapa planet di pusat tata surya ada 8 biasanya disingkat dengan me me fe bu ma yu sa neb me fe bu mayu sa neb merkurios venus bumi mars yupiter saturnus uranus dan neptunus nah anak-anak disini sebenarnya ada ada yang namanya pembatas jadi ada istilah planet dalam dan juga planet luar artinya apa planet dalam itu adalah planet yang memiliki jarak dekat dengan matahari sedangkan planet luar adalah memiliki jarak jauh dari matahari letaknya dimana jarak itu letaknya diantara planet mars dan jupiter nah nama sabu yang membatasi itu apa nah itu merupakan salah satu contoh benda langit namanya asteroid oke sekarang masing-masing planet ini dapat berotasi maupun berevolusi apa itu berotasi berevolusi sudah kita jelaskan sebelumnya kalau rotasi itu dia berputar pada porosnya dia berputar disini aja tapi kalau berevolusi ya merkuris melilingi matahari nah semuanya itu punya waktu kita lihat satu persatu ya nah disini ada merkurius nah ini bumi merkurius planet terdekat dengan matahari ukurannya lebih kecil dari bumi jadi merkurius itu lebih kecil dari bumi tidak memiliki satelit dia memiliki rotasi berputar pada sumbunya itu 59 hari dan revolusi mengelilingi matahari itu selama 88 hari kemudian planet yang kedua adalah Venus Venus planet ini dimenamakan bintang fajar karena tampak cerah di waktu fajar dia memiliki waktu rotasi lama ya 243 hari dan berevolusi 225 hari jadi ketika dia mengelilingi matahari dan berputar pada porosnya lebih lama ketika dia berputar pada porosnya nah selanjutnya adalah bumi bumi merupakan salah satu planet bukan salah satu satu-satunya planet yang dapat dihuni oleh makhluk hidup karena kaya dengan oksigen ciri-cirinya bumi apa ya bumi berotasi 24 jam satu hari satu malam berevolusi 365 hari satu tahun nah kira-kira ciri lainnya di bumi punya satelit satelitnya apa satelitnya bernama bulan nah bulan selain itu punya satelit buatan satelit bulatnya namanya palapa nah satelit itu buat apa sih bu nah nanti kita jelaskan pada slide berikutnya Mars Mars merupakan salah satu planet yang masuk golongan planet dalam ciri-ciri planet Mars dia memiliki rotasi 24,6 jam revolusinya 687 hari dan memiliki satelit namanya Pobos ini ya namanya satelit ini Pobos dan juga ini Deimos Jupiter 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 merupakan planet yang paling besar di dalam daratan pusat atas surya Jupiter memiliki rotasi 10 jam dia berputarnya 10 jam tapi revolusinya lama sekali 11,86 tahun mempunyai 16 satelit dia mempunyai ukuran 11 kali 11 kali dari ukuran bumi jadi disini gak ini ngapain kalau bumi disini sama Jupiter disini ini sebagai perbandingan kalau Jupiter ini besarnya 11 kali ukuran bumi selat berikutnya yaitu Saturnus Saturnus merupakan salah satu planet yang cantik karena dia mempunyai apa ini cincin yang melingkar dia mempunyai rotasi 10,7 jam revolusinya 29,5 tahun dia mempunyai cincin yang melingkar disini atmosfer atau penutup dari Saturnus disini berupa debu kerikil dan butiran es jadi salah satu planet yang dingin Uranus ini memiliki warna hijau kebiruan rotasinya 17 jam revolusinya 84 tahun dan memiliki 27 satelit Neptunus Neptunus ini adalah planet terakhir karena Pluto tidak masuk pada barisan planet ciri-ciri Neptunus dia memiliki waktu rotasi 16 jam waktu revolusi 165 tahun dan mempunyai 11 satelit merupakan planet paling jauh dari matahari sekarang kita lanjut pada yang ketiga benda-benda langit kira-kira disini apa ini adalah satelit satelit ini merupakan salah satu benda langit yang mengelilingi matahari dia ada yang alami satelit alam ada yang satelit buatan seperti di bumi itu ada bulan yang alami dan ada palapa yang buatan satelit buatan ini gunanya untuk apa alat komunikasi pemancar sinyal penyiaran radio televisi pemetaan bumi dan kekayaan yang terkandung di dalamnya selanjutnya disini ada apa kira-kira ini asteroid asteroid tadi ada di antara Mars dan Jupiter asteroid ini oleh para ahli diakini sebagai sisa-sisa bahan pembentuk planet jumlah asteroid sangat banyak semuanya secara teratur berkumpul membentuk sabu asteroid diameternya garis potong tengahnya ini sekitar 100 km wow besar ya ini melingkar di antara planet Mars dan Jupiter sebagai penanda planet dalam dan juga planet luar berikutnya disini ada meteoroid meteor dan meteoroid meteoroid adalah benda-benda yang berukuran kecil melayang-melayang di angkasa dan tidak mempunyai lintasan jadi bisa jatuh ya meteoroid yang masuk ke dalam sebuah planet misalnya di bumi disebut meteor ketika masuk ke bumi benda ini tampak berbijar karena bergesekan dengan atmosfer bumi sebagian besar meteoroid habis bergesek dengan atmosfer namun ada yang sampai ke permukaan bumi namanya meteoroid meteor disebut juga dengan bintang jatuh atau bintang beralih nah kebanyakan ada yang bilang ketika ada bintang jatuh kita harus membuat satu permintaan enggak ya kita mintanya sama Allah jangan sama bintang jatuh atau bintang beralih oke dari sini kita tambah pengetahuan jadi kenapa bintang itu beralih seperti itu ya selanjutnya benda langit berikutnya adalah komet komet adalah benda terjauh yang mengorbit matahari jadi dia mengikuti geraknya matahari ada sekitar 10 triliun komet mereka adalah salju debu sebesar gunung bayangkan bayangkan komet ini seperti salju debu tapi besarnya gunung tetapi tidak bisa terlihat mata terkadang salah satu komet meliwati bumi dan menjadi cukup besar dan terang untuk dilihat oke sekian dari pertemuan kali ini ada pun materi yang sudah kita belajar yang pertama yaitu kita sudah tahu kalau matahari sebagai pusat atas surya matahari merupakan bintang yang paling dekat dengan bumi matahari terdiri dari berapa lapisan mulai dari corona sampai dengan inti matahari planet yang ada dalam pusat atas surya ada D8 dan benda-benda langit yang ada pada atas surya disini ada asteroid komet meteor meteorit sama satelit oke terima kasih telah menyaksikan video dengan cermat anak-anak semoga kita semua mendapatkan manfaat dari kegiatan belajar kita hari ini nah kita akhiri dengan membaca surat wal asri oke kita tundukkan kepala kita pejamkan mata kita berdoa bismillahirrahmanirrahim wal asri innal insana lafi khusri illa alladzina amanu wa amilus salihati watawasaw bilhaq watawasaw bisab alhamdulillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahim alamin bu yuni sampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada penulisan kata ya seperti yang tampil disini kurang spasi terus penyampaian bu yuni yang terlalu cepat kurang dipahami atau penjelasan yang kurang jelas semua semata dari bu yuni sendiri nah anak-anak selamat belajar setelah menyemak video harapannya kalian mendapatkan sedikit ilmu yang bermanfaat kita cintai bumi kita dengan kita menjaga kebersihan lingkungan membuang sampah pada tempatnya memilah sampah kita melakukan daur ulang kita cintai tempat tinggal kita ini oke tetap patuhi protokol kesehatan tetap menjalankan 5M di rumah ya selalu jaga jarak memakai maskar mencuci tangan kita patuhi protokol kesehatan dari pemerintah semoga semuanya segera membaik kita bisa bertatap muka kita bisa bersama-sama lagi untuk belajar sekelumit ilmu yang dapat kita manfaatkan kelak ketika kita sudah terjun di dunia masyarakat amin sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati